Waaaah Ya Allah! Melari beneran ya Allah! Perasaan terakhir aku ketemu Bang Rady itu waktu masih kurus Jualan motor di gang Sekarang jadi koko-koko ngelulin guys Bang Rady, Bang Rady sekarang udah member stagang ke-10 ya Bang Rady? Gak ada Oh boleh Wah ini ya, Mas Randi lagi ngegolin deal penting nih kayaknya Wey, kita diajak ngobrol pertama sama si Rady Ayo Kristo Walaupun ini sebenernya kita pake AC angin dulu bukan? Kita tuh pake AC alami kan Bang Rady ya Ayo, ayo, ayo Mungkin lagi bisa disini Allah waktar! Waaaaw! Waaaaw! Are you ready? Ini Orban mau mau nyoba ini Emang kenapa dengan merah? Beneran ya Beneran ya Allah! Perasaan terakhir aku ketemu Bang Rady itu waktu masih kurus Masih kurus Jualan motor di gang Sekarang Bang Rady Jadi koko-koko ngelulin guys Wah Bang Rady wah Bang Rady Bang Rady sekarang udah member stagang ke-10 ya Bang Rady Sudur banget Ini, ini Ferrari tipe apa nih Bang Rady nih? Hmm Kalau ini tipe Ferrari California California Tempornya Wuuuh Keren banget Aku mau dong kayak jalan-jalan gue Kita ke Bandung langsung yuk Ke Bandung? Oh boleh Wah ini ya Mas Rady nih lagi ngegolin deal Penting nih kayaknya Kita pake seatbelt ya Oke Dipakein dulu seatbeltnya Oh seatbeltnya disini Eh kita diajak dong Bye 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 Nggak ada Oh enggak Ini kan Ini review motor merah juga kan Cuman ini sama-sama merah Lupa aku kita makan bapak ya Eh Gitu juga Ini merah juga ini Ada kaitan ini dengan motor ini Kata AC nya dingin juga ya Walaupun ini sebenernya kita pake AC angin gelebuk ya Kita tuh pake AC alami kan Bang Rady ya Ini sekitar 400hp ada ya Mas D 400hp ya Oh by the way kita bicara CC berapa nih CC nya nih CC nya kalau nggak salah ya 4300 4300 Ini bisa manual dan metik juga Oh bisa manual bisa metik Ini lagi manual ya Oh ini lagi manual Bang Rady seringnya pakenya manual atau metik Ini metik Oh ini lagi metik Karena sudah ubah di manual Kita mau coba tes Oke Ayo ayo Mungkin lagi bisa disini Allah wakbar Wow Wah Wah suaranya gokil sih Wah bang Rady bang Wah gila Ya suaranya the best banget Ya Allah Subhanallah Allah wakbar Rasulullah al-Azim 458 mungkin lebih kenceng daripada ini 45F lebih kenceng lagi Ini aja udah ngeri Apalagi kakaknya Apa? Cucunya Cucunya? 458 Sebercar juga jarang dipake harian ya Iya Jangan dipake harian juga Makanya jadi Rata-rata awet ya Kalau Emang ini pilihan yang tepat sih Ini gokil banget sih Ini pilihan yang sangat tepat Ini pilihan yang sangat tepat Ini pake harian Ya Ferrari California ini mas Dan Ya Oh iya iya Mungkin kalau sambil ditutup ini Mungkin anginnya lebih Gimana ya Oke Nanti di depan kita coba tutup Jadi kalau ditutup harus 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 keadaan stationary ya Minimal batasnya segini mas Dan Jadi gak boleh ada Misalnya ada Ada orang Ada orang belakang ya Jadi harus agak sedikit Baik ya Baik Ini tombol yang ini ya Ini tombol buat tutup Buat tutup Buat buka Ini tombol buat jendela ya Oke Oke Mari kita coba Bismillahirmanirim Bismillahirmanirim 15 detik 15 detik 1 2 Wah keren parah sih ini Boking Jadi Jadi kalau lagi sama anak Sama istri Bisa dibuka Ya kan Lagi pengen Di close Ya kita juga bisa close Wah Langsung Langsung senyap ya ternyata ya Langsung senyap dan adem Lebih dari si California So, bisa dipakai harian mas Ya kan Yang kedua budgetnya mungkin Gak terlalu mahal Dibandingkan Ferrari yang lain Jadi istinya Ini buat teman-teman yang Entry level Pengen banget punya Ferrari ya Yang pasti Ini asmal kakaknya Misalnya 488 Mungkin bisa coba ini dulu Jadi Tapi di California justru Malah ada kelebihan dari 45 ya Kalau kataku Jadi kalau California Mungkin lebih harian Lebih-lebih Oh iya betul Jadi California enaknya Bisa dipakai harian ya Mungkin 458 Agak sedikit Sayang dan kasihan ya Mas Ke seharian ini sekarang Ngapain aja Aku seharian ya gini Aku bikin vlog Dan lain-lain Ya Kebetulan nih karena Ada kehadiran Bang Randy Apalagi dengan Ferrari Seandainya ini Wah ini seandain Mungkin suatu saat Ada di Bandung Wah itu ya Yang namanya Dede gemes Bandung Pasti pada ngelirik semua Gini aja deh Dennis Bawa ini mobil What? Yang bener di Bang Randy Pajarin Ini gigi satu Kiri dia Bisa dibikin manual dan metik Oke Jadi kita Jadi buat masuk gigi satunya itu Sebelah kanan ini ada Kayak pedal ya Kita tinggal pencet Nah disini ada wajan Satu Oh itu naik ya Segera hasil Dan Ini auto Ada bacaan auto Jadi kalau Mas Dennis mau bikin manual Tinggal pencet aja autonya Oh gini Oke Ini mati Jadi Jadi dia gak fungional ya Si informasi giginya ya Ya jadi informasi giginya Mesti sendiri nih Nah jadi tinggal lampak giginya Dari sini-sini aja Indikatornya kalau sedang auto atau enggaknya Dari mana Nah ini Anda bacaan disini Jadi tadi saya pencet Oh nah kalau auto berarti tidak berfungsi Iya Kalau tulisan auto hilang Kalau tulisan auto hilang Kalau tulisan auto hilang berarti Sedang manual Sedang manual Tapi walaupun manual pun gak ada coupling ya Ehm Coupling gak ada Kalo Kan coupling bisa ada sebelah kiri ya Pedalnya ada dua Sebelah kanan Sebelah kanan Berarti jika Supra X Apa? Kan Supra X ya motor bebek kan gak ada coupling Iya Kayak apa ya Power mode Oh ada modenya Nah ini comfort Yang biasa buat daily Ini sport mungkin agak sedikit Terus powernya lebih tinggi Nah ini DCT nya yang dimatiin Jadi Traction Traction ini bisa Apa namanya Tuh Tuh CST nya off Wah itu mah kayaknya buat orang-orang stuntman Jadi kayaknya itu mah Yang nge-slit nge-slit Mas Den Ayo Ya Allah Bismillahirmanirrohim Bismillahimajir Halamursa Ayana gofururohim Nah Gimana Mas Den Bentar bentar Mau tarik lepas dulu Nah Are you ready? Di kursi kemudinya nih Mas Den Nah ini Trafford nya Tuh Tengok Tengok bandung mau nyobain Bukan main Sebelumnya udah pernah cobain supercar? Hmm Boxster udah lama mau nyobain Punya Punya Ya berarti basic nya udah bisa lah Oke kita masuk dalam Basic nya udah bisa Tapi saya deg-degan pak Mas Den Jantung saya berdebar pak Gak lah Sama aja kok Kayak biasa aja Bismillah dulu sebelumnya Pak dibikin comfort Oleh juga Kita Kita mode comfort dulu ya Comfort dulu ya Jadi sambil jalan pun Mas Den Bisa hidupin Bisa pindahin ya Dari comfort ke sport Oke Masukin gigi nya Tetep Ini ya Ini lampu hazard nya Oh ke atas Oh ke atas Oke Sen yang di kiri Sen yang di kiri Oh iya karena mobil Eropa Mobil Eropa Ya jadi Sen di kiri Pasti masih gemeteran Betatan Pasti Mas Den Masih gemeteran Bisa dong Ayo Masih kita lihat Mas Den ya Oke Mas Den Jadi gigi satunya Kita geser sebelah kanan dulu Coba yang kanan aja Ada bacaan satu Satu Netral ini pencet dua-duanya Oke Netral Oke G1 Kita bikin Auto Silahkan jalan Mas Den Handbrake nya dimana? Handbrake ada di sebelah kanan Tadi udah saya buka kebetulan Seperti ini nih Tinggal ditarik ya Nah itu coba Oke Sambil pencet hold Nah dia udah Ketarik Sambil pencet rem bawah Udah aku pencet terus Rem bawah pencet terus Oke Tarik lagi Udah Dia hold Kalo misalkan tulisan hold Itu artinya sedang nge-rem Sedang nge-rem Tapi ketika Mas Den Netralin Lampu merahnya langsung nyala Lampu Jadi otomatis Lampu apa namanya Lampu rem tangan ya Oke Gitu Yuk kita coba Bismillah Ini sekarang gak sedang Kondisi handbrake kan? Enggak Udah tinggal siap gas Pokoknya Silahkan Mas Den Bismillah Kalian netralin dulu Coba Oke Coba gas dulu Gas gas dulu Iya biar Kenal dulu Iya Pedal Allah wakbar Suaranya indah banget Coba dong RPM nya di tinggiin lagi Gak apa-apa Mas Den Oke sebentar Aku nunggu yang motor Gak apa-apa dulu Soalnya ada ibu-ibu ini Tampetnya kaget Kaget ya Mas Den Wah Gimana? Jadi So out ya Ya gak gitu juga sih Gak gitu juga Ini tetap peninggal Ini ikonnya Bang Ran Kita cobain Mas Denis bawa Waduh Lagi Mas Den Waduh Enak Enak Aduh aduh Itu masih netral ya Oke Pencet rem Ambil yang kanan Ambil yang kanan Oke Kita go Ready go Bismillahiruatu Gas biasa aja Oke Nah karena ground clearance nya Depannya agak sedikit Ceper ya Kalau mau mobil sedan Apalagi supercar Iya Jadi ngambilnya harus pelan-pelan Oke Tapi Iya Kita juga belum ngomong ground clearance ya Ini Kira-kira Polisi tidurnya harus Si Mas tinggi apa nih Bang Roddy Iya Jadi kebetulan Mobil yang Kebetulan gue pakai ini Kita mau belok kiri Kasisan kiri Jadi kebetulan mobil yang gue pakai ini Sudah dimodif Mas Den Kita pelan-pelan ini agak sedikit Nah ini nih Tinggi banget Mas Randi Masih bisa dong Kita coba aja pelan-pelan Wah Pelan-pelan aja Pelan-pelan 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 Bang Randi kenapa Iya gas Nah jadi agak sedikit Ke kanan sedikit Jadi aku terlalu lurus ya sangat Iya terlalu lurus Jadi harus agak sedikit Ambil Nyerong dikit Agak nyerong dikit Gak apa-apa Mas Den Ayo Kita ke kiri Ini kita harus Jadi aku Aku tadi baru tahu Kalau ternyata Polisi tiduran tadi pun padahal Itu sebenarnya Udah ngeri banget ya Iya Berarti saya senarai kesimpulan Bang Randi Apa itu Mas Den Ketakutan dari orang-orang yang pakai supercar Adalah Polisi tidur Polisi tidur Polisi tidur itu ibarat horornya kita Iya Dan yang kedua Mungkin kalau Ferrari Tapi jarang overheat ya Mas Oh iya Untung ya supernya Itali yang lain ya Mungkin kayak Sorry ya Kayak Lambo Biasanya itu lebih House powernya Karena dia Single clutch ya Jadi Kebanyakan cepat Kebakar tuh Koplinnya Atau overheat jadinya Gitu Ini kebetulan udah Ini udah saya Mau ambil ini udah saya mau di first stand Jadi Velaknya udah saya kasih ya HRE Yang Yang 20 inch ya Terus Saya kasih lowering kit Jadi lebih Ceper lagi Dibandingin aslinya Oh Diceperin lagi Ya Sekemarin modif mobil ini Habis berapa kemarin di? Mungkin Untuk velgnya aja Sekitar 170 Allahu Akbar Etak velg naon 170 Wee Harga ya Mas Yang 20 inch ya Etak velg rasa R6 Naon Ya Total modif dapet 1 Fortuner lah Mas Dan 1 Fortuner dong Ya Allah Saya bikin manual ya Oke Ini mobil remote aja Mas Ya Wuuu Suaranya guys Yoi Momen Aman Hehehe Wah Ini ada Enggak ada Pas tidur lagi kan? Enggak ada aman Cepat sekali lagi ya Oke Cepat sekali Oke Teman Velok kiri Udah bisa nih Om Denny sih kayaknya God is great Hehehe 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 Subhanallah Ini mobil Suaranya SMR banget Ya Allah Hehehe Hehehe Oke Oke Nanti ya Nanti ya Kita coba di depannya Biar banyak ya Wah Mas Tini sih Wah Suara down seatnya lezat banget Enak ya Iya Iya Oke Kita Ini ya Kita coba dibuka ya Mau dibuka? Yoi Buka dong Biar bisa pamer dikit Wuuu Wuuu Wah Makin ganteng Mas Tini Makin kinclong Kinclong Bukan main Jadi harus apa Medan Supaya ya minimalisir terjadinya Ada Polisi tidur yang kita gak tau ya Ini ada lagi speed bump nih Kalau speed bump Gak ada Speed bump ada Tapi harus pelan-pelan nih Mas Den Sayang velgnya Hehehe Oh iya Pak Soalnya udah ligane Mas 70 gaya Mas 70 gaya Mas 80 gaya Mas 80 gaya Kita otorin aja Kita disini otorin aja Iya Kita coba main auto Wuuu Gijilik-gijilik ya Oke Kita ini dulu Kita berdamain dulu Dengan speed bump ya Iya Jadi Kasihkan salah satu Mobil yang bisa kebuka atasnya Mas ya Saya coba kasih liat Mungkin ke temen-temen Sahabat Mas Deniz Ini Gini ya Jadi jalan sore-sore Jalan sore-sore indah banget Indah ya Iya Oke seperti ini Mas Deniz Insya Allah Abis ini ngambil Jadi deal Amin Ya Rabbah Alamin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Bismillahirrahim Tapi Alhamdulillah Ini keajib dan Ternyata Sangat sepandan banget Bang Randi Sepandan banget Kita ke kiri depan Asik ya Asik banget Bukan asik doang Sore-sore Ada bangetnya Bang Randi Sore-sore Ini kemana-mana indah banget Wah ini terbaik sih Apa yang Mas Deniz mau tanya lagi nih Kayak grogi dia nih Sangat grogi Grogi banget Ini grogi banget sih Udah gak bisa mikirin pertanyaan gini Kiranya ke kiri Nah ini sekarang mendingan pertanyaannya Guidance ya Guidance Ambil send dulu Kiri udah Masukin ke kiri biasa Ya mobil biasanya Ini kita lurus gak? Ya kiri Gak lurus gak? Gak Pas gini udah pas Oke coba Bismillahirrahim Bisa Yang penting pelan-pelan aja Oke pelan-pelan Belaw kiri Masa abam Pak Kita ke kiri Kiri Oh ya bisa ini masih Masih nyaman ya ini sih Kajakannya Iya betul Oh ini lagi ada mobil storing Gak apa-apa Kita pakai belakang mobil storing Gak apa-apa Pakai belakang mobil storing Siap kemana Hebat Mas Deniz nih Ada pintu kawas Sebelah kiri Gak apa-apa Gak Maju lagi Depan itu Kita sudah Bisa Punya 2 buah 458 Bang Randi Bang Randi Ya Mas Den Gimana? Pajaknya berapa sih ini? Pajak gue pilih nih Langsung nanya pajak nih Ya Lumayan lah ya mungkin Kalau buat California Pajaknya sekitar 80 Hampir 80 Ya Satu motor lah ya Satu motor Satu motor Aku tuh gak cuma suka doang Aku pengen tau juga Dukanya itu seperti apa Ini Kalau menurut Bang Randi nih Kalau minus-minusnya apa nih? Jadi Minusnya Hmm Pajaknya mahal ya? Ya itu sih Itu sih Pajaknya mahal Berarti gue belum siap Buat punya Ferrari Tadi Jadi Minusnya Menurut gue Bensinnya kali ya Murus ya Murus ya Bensin aja 4.300 Kalo sekali ngisi kalo dari Setengah ke pool aja Sampai Sekitar 800 ribu ya 8 Nah yang terakhir nih Bang Randi nih Iya Servicenya berapa Iya servicenya Mau nisir apa engga Servicenya langsung ke Ferrari nya kan? Iya jadi gini Ada beberapa bengkel Biasa ya Tapi emang biasa megang Mobil supercar Sportcar Mereka bisa Kalo jurnap ganti oli Estimasi ya Mungkin sekitar hampir Kalo di bengkel biasa ya mas Sekitar 8-10an adanya Oke kalo gue Di ATPM nya Di Ferrari nya Hampir 15 lah ya Nah Pesan gue cuma satu Gue doain Mas Dennis Tahun depan Bisa punya Apa yang Mas Dennis simpikan Iya ngga? Amin dong Ya Udah Kalo mau nyalain ya Boleh nyalain lagi Nah ini cobainnya kita nyalain ya Oke Puter ke kanan Oke Ada bacaan cek itu udah selesai Kalo sudah selesai Masih Masih Belum Start sekarang tinggal yang merah Tulusan om Door nya mungkin karena kebuka Oh iya kebuka Nah Sekarang tinggal start Tombol merah sambil pencet rem Rem udah pencet Ya udah ayo Oh 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 Nggak apa Mas Kuas kuasin Mudah udah Mudah Satu geber Satu geber 100 ribu Enggak 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 Oh Aduh Aku tuh enak parah ini Enak ya Enak parah Enak parah Wah ini sih The best day in my life sih Iya Abang Panutan di Hasil Keringatnya nih Iya iya Kalo gak ada mobil ini Iya bener Kalo gak ada mobil ini Gak ada mobil ini Iya kan Oke itu aja kali Mas Dennyah Iya betul Bang Randi Selamat banyak teman-teman Selalu buat semua Aku yang makasih banget juga nih Mbak ngasih banget nih Alhamdulillah banget nih Ya lagi Mas Dennyi sudah tawarkan Lalu kalian bisa kecapai ya Pak yang Mas Dennyi Amin Ya Rabah Alamin Sehat dan sukses buat Mas Dennyi dan teman-teman yang nonton Amin Ya Rabah Alamin Amin Kita pamit dulu Mau makan dulu ya udah lama Oh makan iya betul-betul Kita makan-makan Terima kasih banyak Oke deh Bang Randi Ayo Ayo